Intro Di tengah menggeliatnya hobi bersepeda di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah akhir-akhir ini, sebuah komunitas sepeda yang sempat berjaya di era tahun 1980 hingga 1990-an kembali bangkit dan eksis di tengah hiruk pikok aktivitas berbagai komunitas sepeda. Dikatakan oleh Koordinator Kopdar OS BMX Purworejo Prima bahwa komunitas bergengsi ini bernama OS BMX Purworejo yakni kepanjangan dari old school BMX, di mana komunitas ini mewadai para pecinta sepeda BMX yang berada di wilayah Kabupaten Purworejo. Meski sempat meredup, siapa sangka di tahun 2020 di mana masa pandemi COVID-19 ini berlangsung, gelora dan semangat bersepeda tumbuh kembali. Termasuk di dalamnya OS BMX Purworejo ikut menyemarakkan hingar-bingar pecinta sepeda di kota pejuang Purworejo. Salah satunya melakukan kegiatan kopi darat atau kopdar yang diisi dengan goes bersama dan fun game. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap 3 bulan sekali. Pada tahun 2020 ini telah dilaksanakan sebanyak 2 kali acara kopdar. Pada kesempatan itu, selain para anggota OS BMX Purworejo, juga dimeriahkan oleh para anggota OS BMX Yogyakarta dan Klaten, serta seorang YouTuber terkenal, Uncle Jing. Kita berkunjung dari Jogja ke Purworejo, karena kemarin kita juga bikin serangkaian acara di Jogja, WS BMX Jogja bikin acara. Yang dari Purworejo juga ada perwakilan datang ke Jogja, jadi kita ya gantian lah. Jilaturahmi ya, total berapa hari dari Jogja? Dari Jogja kurang lebih 10 orang ada. Kelompoknya apa namanya Jogja? PS BMX Jogja. Melihat dengan perkembangan dunia sepeda ya, kesejaan BMX 2Y ini, tanggapannya seberapa? Yang jelas, makin terlihat pesat setelah adanya pandemi ini. Jadi BMX memang tadinya sudah eksis ya, karena adanya pandemi ini, terus yang kemarin sepedanya mungkin pada nganggur di rumah, pada di fungsiin lagi. Ada juga yang memang lagi main, baru, terus ikut gabung juga. Makanya setelah adanya komunitas SBMJ Jogja ini ya, terus agaknya banyak. Kalau di Jogja sendiri jumlah ada berapa pesat? Kalau untuk resminya mungkin yang bisa terbaca yang masuk grup ya, mas ya. Sekitar 30-an. 30-an ya. Mas kenapa menyukai BMX ini, mas? Saya lulih. BMX karena nostalgia kayaknya, mas ya. Jadi dulunya waktu masih SD, zaman SMP gitu, yang lagi nge-trend memang OSBMJ ini old school ini antara tahun 80-90. Jadi eranya waktu kita-kita ini yang pada saat sekarang ini udah gede, ya itu kecilnya dulu nge-trendnya itu. Masaknya buat nostalgia aja. Kalau dengan sendiri, senang BMX sudah sejak kapan? Dari SD, mas? SD ya. Sekarang semakin kesini mencintai dan membuat komunitas ini sendiri. Ya, untuk sepeda BMX sendiri, apa sih, mas, yang jadi keunggulan atau mungkin jenis apa sih yang paling dicari oleh komunitas atau pecinta BMX? Kalau yang untuk mungkin tidak terlalu dianggungi untuk... Yang penting kita eranya OSBMX itu ya itu sekitar waktu kita masih kecil. Kalau untuk yang buru buat kolektor item ya mungkin yang bikinan US gitu. Ya, minimal Jepang, mas. Kalau Taiwan kan terlalu banyak kan. Mungkin waktu itu kalangan yang nyebar banyak di Indonesia ya mungkin. Taiwan. 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 Dari Purworejo, Maisti Andi Sanjaya, Bagelian Channel, melaporkan. Taiwan. Taiwan. Taiwan.